Pemirsa Polres Tegal berhasil mengungkap kasus mutilasi korban di Desa Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Kapolres Tegal, AKBP Ari Prasetya Syafaat mengungkapkan dalam konferensi persnya pada selasa 22 Maret bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat ke Polsek Suradadi tentang penemuan mayat oleh suami korban di area persawahan beberapa waktu lalu. Pemirsa Polres Tegal berhasil mengungkap kasus mutilasi korban di Desa Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Kapolres Tegal, AKBP Ari Prasetya Syafaat mengungkapkan dalam konferensi persnya pada selasa 22 Maret 2022 bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat ke Polsek Suradadi, Pemirsa Tegal tentang penemuan mayat oleh suami korban di area persawahan beberapa waktu lalu. Korban bermula dari berangkat kerja seperti rutinitas kesehariannya menuju ke sawah. Namun setelah ditunggu oleh suami korban, pada saat hari itu hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, si istri tidak pulang ke rumah sehingga suami berinisiatif mencari korban. Setelah itu dalam perjalanan menuju ke area persawahan, suami korban menemukan topi dan tas plastik milik korban di dekat pepohonan serta tidak jauh dari situ ditemukan korban atau istrinya dalam keadaan meninggal dunia dengan luka irisan di leher, payudara, dan kemaluan yang terpotong atau termutilasi. Kemudian pada 3 Maret 2022, petugas dari Kepolisian Polres Tegal melakukan olah TKP dengan menerjunkan anjing pelacak meskipun sempat terkendala cuaca. Dari pelaksanaan olah TKP, petugas dapat menemukan beberapa petunjuk. Di antaranya adalah informasi dari sejumlah 15 saksi yang berada tak jauh dari TKP. Selanjutnya, keterangan saksi dan temuan di TKP tersebut dikembangkan melalui proses penyelidikan. Saksi yang menyebutkan adanya orang tidak dikenal yang berada di sekitar TKP. Orang tersebut adalah laki-laki dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 160 cm, perawakan kurus, berjenggot, dan berada di sekitar TKP. Dengan membawa tas ransel berjalan di area persawahan Suradadi ke arah timur, lebih dari 5 orang saksi pun melihatnya. Namun pada saat hendak didekati oleh para saksi, si laki-laki ini terus berjalan seperti orang ketakutan. Pelaku akan dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara. Namun pihak kepolisian masih terus mendalami motif pelaku melakukan perbuatan keji tersebut. Dari Tegal, Jawa Tengah, tim Liputan Madu TV mewartakan.